hmmm garing dan renyah banget ya nah hari ini ketemu lagi dengan mameji kita akan buat curry puff atau curry puff pusing atau pastel singapur nah aku pengen tuh ini garing tetap garing keriuk tidak hanya satu hari tapi sampai keesokan harinya oke untuk itu ikuti aja tutorialnya sampai selesai sebelumnya jangan lupa like subscribe nyalakan loncengnya tipnya juga komentar tepung terigu protein sedang kemudian gula pasir dan garam campurkan sampai setidaknya udah merata ya nanti bisa tergigit garamnya kalau gak merata dan tambahkan dengan margarin juga shortening kalau gak ada shortening boleh mentega putih karena shortening dan mentega putih itu agak berbeza nah sekarang kita campur dulu merata sampai berbulir-bulir kemudian kita tambahkan dengan air dingin tapi masukannya bertahap ya karena setiap tepung itu kelembapannya berbeda komposisi bahan itu harus tepat-tepat itu disesuaikan dengan kondisi kalian mengerjakan dari bahan-bahannya juga gramasinya nah kalau udah ini akan aku campurkan dulu sebenarnya gak mesti sampai kalis tapi aku pengen sampai halus aja seperti ini untuk konsistensi adonannya itu seperti tanah liat gitu loh gak terlalu lunak banget atau keras jadi sedang ya nah ini kita tutup dulu kemudian lanjut ke bahan berikutnya untuk bahan B tepung terigu protein sedang dan shortening nah shortening inilah nanti yang akan menghasilkan kulit curry pup yang flucky atau renyah juga garing ya nah ini kita campurkan dulu sampai merata dan kalian lihat konsistensi adonannya tercampur dengan baik tidak keras atau rapuh cukup elastis tidak ambiar waktu kita satukan jadi seperti ini ya jadi kedua konsistensi adonan A dan B adonan air dan adonan lemak itu harus tepat harus bisa ya jiwa kita itu soul kita itu menyatu dengan adonan-adonan apa aja mau adonan roti ataupun adonan ini ya nah sekarang akuiseratkan 30-60 menit aku 60 menit karena 60 menit itu hasilnya lebih lunak dan mudah untuk dibentuk kemudian lanjut bahan isian kentang ukuran sedang kemudian beberapa lembar daun kare atau kalian boleh menggunakan bubuk kare dan seperempat aja bawang bombay juga bawang putih yang dicincang halus bawang bombaynya juga dipotong-potong halus dan daging sapi giling nah ini akan kita tumis dulu bawangnya minyaknya dikit aja jangan terlalu banyak karena kita gak ingin nanti isiannya itu berminyak ya kita masak sampai tumis sampai wangi kemudian masukkan daging giling dan daun karenya lalu masukkan kentang dan tambah-tambahkan air ya kalau udah set tambahkan air sampai kentangnya itu empuk bisa ditutup sebentar ya biar cepat kentangnya itu lunak kemudian tambahkan dengan seasoning kaldu bubuk, lada, gula pasir secukup yang garam dan boleh ditambah dengan bubuk kare masak sampai matang dan kering tidak berminyak nah ini udah 1 jam jadi kalau adonan yang kita diamkan 1 jam itu dia udah lebih menyatu dengan baik dan lebih lunak sehingga lebih mudah untuk dibentuk tapi ada informasi juga loh aku lihat di channel luar itu ya dia mendiamkan adonan ini selama 8 jam wow belum pernah coba tuh yang 8 jam nah setiap adonan ini aku bagi menjadi 2 bagian aja ini adalah cara yang tercepat dan simple juga ringkas menurut aku ya dibanding dengan kita membulatkan satu per satu seperti bikin bolen tapi bikin bolen juga aku ada yang cara yang simple juga jadi gak dibulet-buletkan setiap bagiannya satu-satu ya kemudian kita pipikan dulu adonan A, adonan air dan kita letakkan adonan B di dalamnya usahakan seluruh permukaan yang meliputi itu tebalnya sama nah kemudian kita balik dan kita padatkan seperti ini nih agar bisa menempel menyatu sehingga kalau kita nanti rolling dia tuh gak ada gelembung udara yang memisahkan antara adonan A dan B kemudian kita tekan perlahan tekan sambil di rolling ya tapi perlahan aja agar adonannya itu gak mudah pecah kulitnya gak sobek dan bagian A dan B itu menyatu dengan baik jadi kalau kalian terlalu tekan nanti dia akan timbul kulit tipis yang menggelembung di permukaannya nah kalau udah memanjang kita gulung padat usahakan sampai padat ya menggulungnya ini kemudian kita gelinding-gelinding gitu lagi dan dipipihkan jadi bagian sambungnya letakkan di permukaan atas ya kemudian tekan-tekan perlahan jadi ini pakai perasaan memang buat curry puff ini agak tricky ya harus pakai trik, teknik, dan cara gak gampang emang tapi kalau kalian ngerjakan dengan hati pasti cara yang mudah nah kemudian kita gulung lagi padat sehingga kita mendapatkan gelondongan yang cukup besar nih seperti ini ya aku memang pengen buat yang agak lebih besar dan cepat nih kita udah dapatkan dua gelondongan seperti ini kalian bisa lihat udah terlihat spiralnya satu bagian yang belum dikerjakan bisa ditutup dulu dengan plastik agar tidak kering kemudian satu bagian lagi ini kurang lebih aku potongnya satu senti ya satu senti potong perlahan jadi saat kita potong ini juga gak terlalu keras ataupun terlalu lunak sehingga bentuknya ya masih membulat seperti ini nah untuk satu bagian yang besar ini aku dapatkan lima buah tapi ini memang ukurannya agak besar sebenarnya untuk ukuran itu sesuai selera jadi teknik pembuatan untuk karepa pusing ini hampir mirip dengan kalau kita buat kulit pastri atau dalam pembuatan croissant nah croissant yang sebenarnya itu seperti ini kalau kita buat sendiri ya ini kalau udah ambil satu bagian dan kita pipikan dulu tadi pakai telapak tangan dan kemudian kita rolling perlahan dari atas ke bawah dibalik lagi jadi semua sisinya itu melebar tapi ingat dalam proses rolling ini jangan terlalu tipis ya jadi agak lebih sedikit tebal agar tidak mudah terlepas sambungannya atau bocor nah seperti ini jadi kita pipikan perlahan aja kita rolling dari atas ke bawah lalu dari samping jadi menggunakan rolling pin ini lebih rekomen ya dibanding kalian menggunakan gilingan mie tuh karena lebih terkontrol dan ulirnya masih tetap terjaga nih ulir-ulirnya seperti itu tuh kalian bisa lihat ingat jangan terlalu tipis karena kalau tipis akan mudah renggang dan akibatnya akan bocor saat kita goreng nah ini baru satu bagian ya aku selesaikan satu bagian dulu disini aku gunakan cetakan pastel yang kecil ini diameter 11 cm karena aku lagi males memilin-milin kurang pinter juga ini kita penuhi seluruh cetakannya perlahan ya nih seperti ini kemudian kita beri isian isiannya tuh sebenarnya harus penuh kurang lebih 1 sendok makan jadi agar bilembungnya itu pas oh ya kalau kalian ragu juga tepiannya boleh kalian olesi dengan ini ya bagian dalam dengan air agar tidak mudah terbuka tapi ini jepitnya rapat aja kok nih kalau udah sisanya langsung disisit aja tadaam udah jadi nih ini ukurannya yang kecil ya tuh seperti ini jangan terlalu tipis kemudian aku gunakan cetakan dengan diameter 15 tapi emang terlalu besar karena adonan aku ini hanya 10 cm diameternya tapi ada cara yang praktis jadi kita beri isian dulu jadi kalau kita angkat ya lembar adonannya itu nggak terbuka nggak terlepas menyatu satu dengan yang lainnya kemudian kita jepit di bagian seluruh tepi seperti ini nah udah ya sekarang kita numpang nyetak bagian bibirnya aja tuh ini dirapikan pada bagian tepinya aja udah deh ditumpulkan seperti ini di jepit rapat tuh sisanya kita langsung serepet aja usahakan jepitnya juga sisanya jangan terlalu banyak ya nah seperti ini aku merasa kalau aku menggunakan cetakan tuh lebih rapi kalau untuk yang jualan ya lebih praktis aja ya pakai cetakan nggak lama tuh ngulir-ngulirnya tapi kalau udah ekspert teken pilin teken pilin itu bagian tepi ya gampang aja lakukan aja sesuai yang kalian anggap itu lebih mudah ya nah jadi saat kita mengisi saat dibalikan adonannya itu tidak terenggang artinya konsistensi kedua adonan A dan B itu tepat jadi memang harus pakai perasaan penuh dengan tricky pembuatan currypub ini ya itu tadi kecuali kalau udah mahir kalau udah emang ini kerjaannya hari-hari tentunya bisa lebih mudah karena ya setiap proses itu kan harus melalui beberapa tahapan dari tahapan gagal setengah berhasil dan akhirnya berhasil tuh oke sampai disini udah terlihat mudah nah sekarang nih 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 kalian bisa lihat ya terlihat ulir-ulirnya oh iya tadi kalau kita gulungnya rapat padat ulirnya itu akan semakin banyak lapisannya itu loh nih seperti ini ya oke kalau udah kita siapkan minyak secukupnya kalau bisa terendam ya minyaknya kita panaskan dulu sampai hangat dengan api ini aku bener-bener sangat kecil loh apinya jika apinya besar maka minyaknya akan cepat panas dan permukaan kulitnya itu akan merkah ulir-ulirnya itu mengangak semua gitu loh jadi harus api yang kecil matengnya perlahan jadi nanti kalau untuk masukan yang berikutnya kalau minyaknya udah panas itu sebaiknya dimatikan dulu ya kemudian bisa kalian nyalakan lagi dengan api yang kecil jangan sampai nanti namanya pastel ngangak nah ini kita siram-siramkan dulu ya agar mateng dan warnanya itu juga merata dan kalau bisa satu kali balikan juga untuk menghindari penyerapan minyak yang banyak dengan api yang kecil ini memang proses penggorengannya cukup lama sampai dia terlihat garing dan matang oke satu loyang lagi ini aku akan panggang dengan suhu 190 derajat celcius selama 45 menit sampai mateng sesuai dengan oven kalian masing-masing dan inilah pastel yang lebih sehat mungkin ya karena tidak mengandung minyak yang di oven ini yang digoreng layernya terlihat banyak walaupun masih tidak rapi duh ini kurang rapi tapi dijamin garing keriuknya itu sampai besok kalian kalau gak percaya harus membuktikannya sendiri nah jadi kita buat pastel hari ini dengan dua cara digoreng dan di oven bagaimana sih hasilnya kalau yang di oven dengan digoreng yang pasti kalau digoreng ini keriuk-keriuk banget ya lapisannya nih ini pun sebenarnya tidak resap minyak asalkan tadi caranya kalian ikuti dengan baik warnanya matang merata nah minyaknya juga kalau udah hitam gak bisa dipakai lagi nah itu mempengaruhi warna pastel dan ini yang di oven yang di ovennya lebih healthy ya non minyak nih ini ini satu lagi juga nih ada serpihannya potongannya ada sisanya kita keremes gitu tuh kalian tadi bisa dengar di bagian depan tuh sangat garing dan kalau tadi adonannya tepat ulirnya rapat ketebalannya juga pas gak terlalu tipis juga saat menggoreng apinya itu api kecil banget dijamin pastel kalian itu akan sempurna garingnya nah ini yang di oven yang di oven teksturnya seperti pie oh ya kalau kalian ingin simpan di freezer dimatangkan setengah matang bisa di oven aja 10 menit jadi setelah agak kaku nah belum matang kan jadi kalian bisa simpan langsung di freezer yang pasti nanti saat digoreng juga tidak akan resap minyak jadi kalau mau dihidangkan tinggal kalian goreng sampai matang atau kembali di oven nah selesai sudah resep pastel atau curry puff pusing kita hari ini jangan pusing-pusing lagi ya ini pastel bisa di oven dan digoreng juga disimpan di freezer oke bertemu lagi di resep Mameji berikutnya thank you for being with me today wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati